Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Sarapan permantuan pagi ini akan membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan Mari Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian Saya mengajak untuk memulai dengan doa terlebih dahulu Tuhan Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami Pada pagi yang indah ini Tuhan Kami menghadap kepadamu Biar langkau ya Tuhan Menuntun, mengarahkan Agar tingkah laku, pemikiran, dan mulut hati kami Seturut sesuai dengan firmanmu Kami memerlukan firmanmu Firmanulah penuntun dan penguat dalam kehidupan kami Bersabdarlah Tuhan Kami siap untuk mendengar dan melakukannya Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon Amin Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian Sarapan permantuan pagi ini dengan judul Hikmat terlalu tinggi Bagi orang bodoh Didasari dalam permantuan dalam kitab Amsal yang ke-24 Ayat 3 sampai yang ke-7 Saya bacakan untuk Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian Amsal 24 Ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-7 Dengan hikmat rumah didirikan Dengan kepandaian itu ditegakkan Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi Dengan bermacam-macam harta benda Yang berharga dan menarik Orang yang bijak lebih berwibawa Daripada orang kuat Juga orang yang berpengetahuan Daripada orang yang tegak kuat Karena hanya dengan perencanaan kau dapat berperang Dan kemenangan tergantung Pada penasihat yang banyak Hikmat Terlalu tinggi bagi orang bodoh Ia tidak membuka mulutnya Di pintu gerbang Demikianlah sabda Tuhan yang mendasari akan perenungan Sarapan pada pagi ini Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian Pastinya Pernah Dan ini hampir dipikirkan Atau dialami oleh setiap orang-orang dewasa Bahkan yang pemuda remaja istilahnya Menginjak dewasa Pasti punya berbagai Ada pertanyaan yang Ada Ya ini Itu orang jahat Itu koruptor Dia seorang ateis Tidak bertuhan Atau Orang yang Mengenal Kristus Tapi hidupnya Tidak di dalam jalan Kristus Hidupnya enak Nyaman Bahkan Itu orang jahat loh Nah Bapak dan Ibu sekalian Realitas kehidupan Pasti Ada pemikiran yang seperti itu Hari ini kita akan Belajar Sebagian nafirmat Tuhan Yang kita baca tadi Orang jahat seperti itu Kok hidupnya enak Nyaman Nah jika Bapak dan Ibu Saudara-saudara sekalian Memiliki pikiran seperti itu Artinya Hikmat Yang Bapak Ibu Miliki Sedang hilang Hikmat Allah Tidak Bapak Ibu gunakan Maksudnya seperti apa Begini Bapak dan Ibu Bacaan kita Amsal 24 Ayat 3-7 Ini adalah Karya tulis Penguatan Salomo Untuk orang-orang yang sedang Berhadapan Dengan perilaku jahat Dengan perilaku jahat mereka Salomo ingin Supaya kita ini tidak iri kepada mereka Karena dengan Karena dengan apa yang mereka miliki Mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri Sedangkan kita Sedangkan kita dengan Hidup orang-orang yang berhikmat Di ayat yang kelima Nah Bapak dan Ibu Sudara sekalian Bagaimana orang jahat yang Kelihatan hidupnya nyaman Dan baik-baik saja Sebenarnya ia sedang Menggali Menggali Gancurannya diri mereka sendiri Tidak ada Barang-barang Bahkan perabotannya pun kosong Terkala kejahatan Yang mereka Lakukan Dan mereka tidak berhikmat Kepada Allah Keluar Dari jalan kebenaran Perman Tuhan Itulah yang mereka alami Hikmat terlalu tinggi Bagi orang-orang yang Bodoh Selamat beraktifitas Bapak dan Ibu Sudara sekalian Selamat melakukan Ferman Tuhan Biarlah Ferman Tuhan Kita lakukan Kita hayati Kita terapkan dalam Kesaharian kita Tuhan Yesus memberkati Kita berdoa Tuhan kami memohon Penguatanmu Kami memohon hikmatmu Supaya kami Anak-anakmu Yang hidup di dalam Kebenaran Fermanmu Tuhan selalu Tuntun Dan selalu Tuhan Kuatkan Pikiran-pikiran kami Terkadang Seperti itu Dan itulah Natur kami Tuhan Kami memohon Ampun Kepadamu Tidak 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 Pikiran kami Ada Kedengkian Keirian Melihat orang jahat Yang hidup dalam Kenyamanan mereka Tuhan kami Mohon Pertolonganmu Dan Puntunanmu Biarlah setiap gerak Langkah kami Pun Boleh menjadi berkat Untuk sesama kami Juga Kami menyembah Dan berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Sang juru selamat Kami yang hidup Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Selamat pagi